Tolong, tolonglah, tolonglah Muhammad Hasril histeris setelah satu persatu keluarganya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini merupakan korban selamat dalam musibah tenggelamnya kapal speedboat yang ditumpanginya Hasril berangkat bersama enam anggota keluarganya, yakni istri, kakak, adik keponakan, dan kakak ipar Ia tak menyangka jika kejadian ini membuatnya kehilangan orang yang disayanginya Dari lima anggota keluarganya yang dinyatakan tewas, satu korban bernama Devina kemudian keponakan Hasril yang berusia empat tahun belum ditemukan Ya alasannya keluarga saya sudah lima yang jadi mangsa, yang sudah meninggal Yang duanya belum ditemukan, yang tiga sudah dihantar pulang ke kampung Yang saya harapkan semoga dia dihukum dengan seperti mana saya yang dihukum sekarang ini sama dia Saya kan ibaratnya dihukum sama dia Keluarga abang yang meninggal berapa orang bang? Yang meninggal yang sudah ditemukan tiga orang Yang belum ditemukan, istri, kakak ipar, istri kakak ipar saya Jadi total yang meninggal keluarga abang berapa orang? Baru tiga yang ditemukan Yang meninggal lima Yang ditemukan tiga, yang sudah pasti Yang sudah dikirim, tiga orang Yang dua ini belum pasti lagi Adik sama keponakan saya Di sela-sela tangisnya, pria yang baru tiga bulan menikah ini meminta pihak penegak hukum adil dalam memberi hukuman kepada para pelaku Saat ini, Hasril bersama 39 korban selamat ditampung di panti sosial milik Pemko Batam di Nong Sabatam Mereka akan dipulangkan ke kampung halamannya secara bertahap Dari Batam, Kustianosa, MNC Media, memberitakan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!